Assalamualaikum kembali lagi di channel Tomsel Kebang untuk kali ini ada handphone Redmi 7 untuk kasusnya itu handphone ini kadang tidak bisa dinyalakan terus kadang bisa kemudian untuk presentase baterainya juga cepat habis guys ketika digunakan jadi untuk satu hari itu terkadang bisa sampai 4 atau 5 kali pengecasan setelah dianalisa ternyata pada bagian baterainya itu sudah error guys jadi untuk ciri ciri yang tadi sudah disebutkan itu termasuk dari kerusakan baterai jadi solusi yang terbaik yaitu ganti dengan baterai dengan yang ganti baterai dengan yang baru dijamin akan normal kembali untuk cara gantinya itu ini sangat gampang sekali guys untuk cara bongkarnya ini sudah dibongkar ya ini dari belakang ini tutup ini backdoor tutup belakang ini juga penutup mesinnya ini posisi sudah dibongkar cara pemasangannya itu sangat simple dan sangat mudah bagi teman-teman yang mau tahu caranya ya tinggal ikuti aja tonton sampai habis biar tidak paham ini dia ini kita lepas semua bagian fleksibelnya setelah itu ini kita congkal menggunakan alat congkal ya seperti ini ini kemungkinan baterainya pernah diganti berhubung baterainya ini sudah error kembali yaudah kita ganti dengan yang baru terus juga untuk aroma baterainya untuk aroma baterai tercium menyengat ya kemungkinan baterainya ini sudah bocor guys ini dia baterai yang baru kita langsung saja ke pemasangan ini sudah ada double tipnya tinggal kita langsung saja pemasangan guys ini dia setelah dipasang soket bagian ini kita pasang kembali semua soket yang di mesin harus kita tempelkan semua jangan sampai ada yang ketinggalan ini dia sudah kita pasang semua setelah itu kita coba nyalakan ya ini dia handphonenya sudah posisi menyala sambil menunggu ya tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai itu bagi teman-teman yang masang mau masang baterai sangat mudah ya tinggal beli baterai bisa kotor dekat sesuai dengan tipe masing-masing tuh disini ya kalau mau melihat kode baterainya ini berhasil ternyata disini ada sandinya guys kita matikan aja ini dia handphone sudah keadaan mati setelah itu kita akan rakit kembali seperti semula kita nyalakan kita pasang soket fleksibelnya setelah itu kita pasang dia tutup bagian belakang kemudian kita baut setelah dibaut jangan lupa kita dilem kembali ya oke guys mungkin itu saja tutorial dari kami semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe jika teman-teman ingin bertanya silahkan di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa